salam rayu buat semuanya ngopi bareng lagi berbagi pengalaman spiritual edukasi dan motivasi kehidupan kita walaupun kita bukan yang terbaik tetapi kita selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada siapapun pada kesempatan kali ini pertama kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kenikmatan hidup di alam semesta ini dan tidak lupa rasa hormat, rasa bakti, sungkem kita kepada kedua orang tua setelah mengandung, melahirkan, membesarkan dan memberi banyak pendidikan sebagai modal dasar perjalanan hidup kita tidak lupa rasa hormat dan bakti kita juga kepada leluhur-leluhur kita tanpa leluhur kita juga tidak terlahir serta rasa bakti kita kepada para sesepuh dan juga guru-guru kita yang telah memberi kita banyak pencerahan dalam perjalanan hidup di alam semesta ini bertindak bertindak dalam diam diam tapi bertindak ini ilmu tingkat tinggi yang sering dibicarakan di masyarakat dalam perkembangannya itu ada pelet ada santet ada teluh ada guna-guna tidak semua orang mampu menjalankan ini dan bahkan orang-orang yang mampu menjalankan ini dia tidak akan pernah mendeklarasikan diri atau kuar-kuar seperti yang banyak kita lihat dan kita dengarkan karena untuk menguasai keilmuan ini orang tersebut harus mampu menyalaraskan dirinya dengan alam semesta mampu menguasai rasa yang ada dalam dirinya mampu mengkaji dirinya mampu memahami dirinya dan mampu menemukan dirinya sendiri disitulah dia baru mampu berbuat apapun kepada yang lainnya karena barang siapa yang mampu menguasai dirinya dia akan mampu menguasai yang lainnya jadi tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang memakai boneka memakai cara-cara untuk menakut-nakuti tidak semudah itu makanya tidak semua orang bisa melakukan sesuatu dalam diamnya nah pelajaran meditasi semedi suwung atau nyepi di saat menemui titik puncak kita bisa melakukan apapun kita bisa melihat apapun kita bisa membaca apapun karena kita adalah alam semesta alam semesta ada dalam diri kita makanya tidak semua orang mampu masuk dalam meditasinya di saat semua orang mencari titik suwung dia sendiri tidak paham suwung itu apa ada yang bilang suwung itu tidak ada apa-apa kosong gelap itu bukan suwung suwung dan meditasi itu sama suwung dan semeti itu sama karena dulu dari nyepi menyendiri perkembangan zaman menjadi suwung perkembangan zaman lagi menjadi semeti perkembangan zaman lagi menjadi meditasi perkembangan zaman lagi menjadi yoga suwung dan meditasi itu sama berarti meditasi itu titiknya bukan suwung titik puncaknya bukan suwung suwung itu sepi contoh aja lah kalau orang Jawa rumah omahwi suwung tidak ada penghuninya sepi tapi di dalam rumah itu kan ada apa-apa karena dari suwung ikuisi isi kusuh nah di saat kita diam apabila kita mampu membaca diri kita berarti kita mampu membaca alam semesta suwung sejatinin ono kosong sejatinin isi isi sejatinin di dalam kosong kita sebenarnya bisa membaca isi-isi yang ada dalam diri kita tentang penciptaan kita tentang unsur yang ada dalam diri kita tentang permasalahan kita tentang raga kita semua bisa kita kaji kita baca agar kita juga mengetahui titik luas jadi orang-orang yang bisa diam tapi mengerjakan sesuatu itu adalah orang-orang yang sudah mencapai level ini mencapai tahap ini sudah mampu menguasai dirinya kalau orang-orang masih merendahkan dirinya merasa dirinya banyak dosa merasa dirinya paling suci merasa keyakinannya paling benar merasa dirinya paling baik masih butuh dipuji orang sakit hati dihina orang itu tidak akan pernah bisa melakukan itu tidak akan bisa pernah bisa melakukan sesuatu dalam diamnya karena apa? dia hanya terbawa rasanya dalam dirinya dia bermain-main dirasa itu saja hanya di level dasar olah rosak bingung disitu nah disitulah teman-teman harus memahami melakukan sesuatu dalam diam itu adalah sebuah keistimewaan karena tidak dimiliki oleh semua orang hanya orang-orang tertentu mungkin seribu satu yang mampu melakukan itu dan dia tidak akan pernah membicarakan tentang hal itu jadi di saat sampean dibilang oleh orang kamu saya akan sakit dia itu tidak bisa orang itu kalau ngomong tidak bisa yang bisa itu justru diam karena apa? orang itu semakin tinggi ilmunya itu semakin sembunyi semakin diam apabila ilmu itu adalah ilmu yang sejati tapi kalau cuma ilmu kanuragan ilmu trik tidak apa-apa untuk hiburan tapi yang benar-benar ilmu yang berhubungan dengan kehidupan dan alam semesta apalagi ketuhanan itu akan disembunyikan benar-benar karena itu kuncinya dan orang-orang yang sudah dalam diamnya bisa menyatukan diri dengan alam semesta dia akan diam akan merasa bodoh dalam dirinya akan merasa tenang tentram seperti tidak membutuhkan apa-apa tapi sebenarnya juga membutuhkan tetapi juga bukan sebuah kebingungan bukan sebuah ketakutan dalam dirinya karena musuh terbesar musuh terbesar bagi diri kita itu adalah rasa ketakutan rasa ketakutan itu bisa menghantui dan membelenggu diri kita sendiri sebenarnya dan orang-orang yang sudah nyawizi ataupun berhasil dalam diamnya itu sudah tidak ada rasa ketakutan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi bahkan dengan lapang dada menyambut kematiannya bahkan sudah tidak mengurusi perutnya orang yang sudah mencapai puncak ini itu sudah memiliki tujuan hidup yang kuat memiliki keimanan yang kuat memiliki budi pekerti yang kuat kerendahan hati yang luar biasa itu apabila levelnya sudah manunggal makanya dia bisa melakukan apapun dalam diamnya karena apa manunggal seluruh manusia itu sama apabila namanya dihilangkan semua manusia satu bangsa bangsa manusia semua hewan sama apabila namanya dihilangkan semua bangsa hewan tumbuhan pun seperti itu itulah yang dinamakan manunggal satu luas tapi satu berbeda-beda tapi satu manusia saja sudah perbedaannya luar biasa makanya pengetahuan yang yang dulu ditakuti di nusantara ini adalah membunuh tanpa menyentuh menyakiti orang tanpa menyentuh karena apa orang-orang di nusantara ini dulu sudah mampu manunggal dengan cara apa semeti semeti adalah jalan untuk manunggal sudah tidak terbeban oleh dunia walaupun membutuhkan dunia hanya ketenangan ketentraman kepasrahan yang tinggi karena kesadaran dirinya juga tinggi kita itu yang bingung saat ini karena kurang kesadaran diri hidup kita bingung itu bukan karena hidup kita karena rasa ketakutan kita ambisi kita gaya hidup kita itu yang membuat permasalahan dan kebingungan selamanya tapi kalau kita pahami kita hanya diam menghargai menghormati menyayangi melengkapi saling menyempurnakan satu dengan yang lain jadi kalau panjen dengan pengen melakukan sesuatu dalam diam kuasai dulu dirimu hargai dirimu kaji dirimu telah satu persatu yang ada dalam dirimu kamu akan menemukan dirimu yang sempurna karena dalam dirimu ternyata ada alam semesta dan disitu kamu akan menemukan gusti sang maha kuasa di saat kedekatanmu dengan gustimu kamu bisa melakukan apa saja karena sudah dekat tidak membutuhkan perantara ini yang susah dipahami dan tidak semua orang mencapai level level tertinggi ilmu kehidupan karena semua masih membutuhkan aturan untuk menjadi baik untuk dibilang baik untuk tidak melakukan kejahatan masih membutuhkan aturan dan orang-orang yang sudah bisa melakukan sesuatu dalam diamnya sudah mengenal gustinya sudah nyawiji tidak butuh aturan karena dia selalu dalam kebajikan selalu dalam perjalanan yang utama dia tidak akan mungkin melanggar aturan aturan itu dibikin agar orang tidak melakukan kesalahan tapi di saat orang sudah berada di level kebajikan sudah tidak membutuhkan atau tidak ada benar tidak ada salah karena orang benar itu orang benar itu belum tentu benar orang salah juga belum tentu salah tapi orang yang bijaksana ini merangkul orang yang selalu dalam kebagusan dalam kebijaksanaan dalam kebecian kalau jauh itu merangkul semuanya sudah tidak memilah memilih sudah tidak ada sekatan merahmati semuanya tidak membeda apabila kita mampu ke level itu kita bisa melakukan apapun kita bisa melakukan apapun kita bisa mengetahui apapun tidak hanya berangan angan tidak sekedar menerawang tidak sekedar membatin tapi memang benar-benar paham tentang ilmu kehidupan inilah arti sebuah pemahaman bukan hanya sekedar keilmuan tetapi pemahaman karena ilmu yang membuat orang pinter tapi orang paham pasti berilmu orang pinter belum tentu paham jadi buat teman-teman semuanya yang mulai belajar meditasi mulai belajar suwong mulai belajar semeti mulai belajar menyendiri bacalah apa yang ada dalam dirimu dan alam semesta maka kamu akan bisa bergerak kamu akan bisa melakukan sesuatu apapun di dalam diam semoga ini bermanfaat dan menjadi sebuah edukasi untuk teman-teman semua agar kita selalu berbagi dan selalu menebar kebaikan kepada siapa tanpa batas dan batasan kita memiliki kerendahan hati kita diam karena dalam diam ada seribu misteri salam cerdas salam merayu rayu sakung tumati amin amin